Halo Sobat Santuy, Today is the day. Jumpa lagi di channel Warung Santuy. Oke, di video kali ini, gue akan membahas alur film yang berjudul Grace, yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini tuh mengisahkan sepasang suami istri yang berantusias untuk memiliki seorang anak. Bahkan mereka sudah mengalami beberapa kali keguguran. Nah, suatu ketika mereka berdua mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan suaminya meninggal dan cabang bayi yang ada di perut istrinya pun meninggal. Tetapi istrinya selamat. Kemudian istrinya ini terus merawat bayi yang ada di perutnya hingga ia dilahirkan. Dan ternyata bayinya ini hidup kembali, tetapi mengalami hal tidak kewajaran. Bukan seperti bayi pada umumnya yang minum susu asi ibunya, tetapi ia malah tertarik minum darah manusia. Lalu bagaimanakah kisah lengkap dari film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk saja ke isi filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sepasang suami istri yang sangat menginginkan untuk memiliki seorang buah hati. Ya, ia bernama Michael, suaminya, dan Madeline, istrinya. Kemudian, scene berpindah setelah beberapa bulan kemudian, disini mereka sedang berada di ruangan makan. Ya, terlihat disini ada Madeline dan Michael, kemudian ada orang tua suaminya atau mertuanya Madeline yang bernama Vivian, dan ayahnya bernama Henry. Terlihat disini mereka sedang asik makan siang sambil membahas tentang kesehatan bayi yang ada di kandungan Madeline. Ternyata, kandungannya itu sudah berusia 9 bulan, yang mana sebentar lagi akan menuju ke hari persalinannya. Ibu Michaelnya sendiri pun terlihat dia tidak begitu menyukai menantunya atau si Madeline, karena dulu ia tidak setuju kalau anaknya Michael menikah dengan si Madeline ini. Beberapa saat kemudian, Madeline dan suaminya pamit untuk pulang, sekaligus berencana untuk menemui bidan dan memeriksa kandungannya di sebuah klinik. Tapi, tanggapan mertua Madeline atau Vivian ini sangat begitu sinis. Ia tidak setuju kalau Madeline ini memeriksakan kandungannya ke bidan, dan menyuruh Madeline untuk pergi ke rumah sakit saja. Namun, Madeline pun menolaknya, dan lebih memilih untuk memeriksa kandungannya di bidan yang sudah ia percayai. Setelah Madeline pamit pulang bersama suaminya, singkat cerita mereka sampailah di sebuah klinik langganannya. Kemudian, ia pun bertemu dengan bidan yang bernama Patricia. Ternyata, bidan ini merupakan teman Madeline yang dulu pernah satu sekolah dengan Madeline. Di sini terlihat, Madeline berkonsultasi kepada Patricia, dan menceritakan bahwa Madeline ini sebelumnya sudah pernah mengalami dua kali keguguran. Madeline juga menggunakan obat kesuburan selama tiga tahun belakangan ini, dan di kehamilannya kali ini, ia sangat berharap agar kandungannya sehat-sehat saja sampai proses persalinan. Kemudian, Patricia memberikan saran kepada Madeline agar ia harus selalu menjaga kondisi tubuhnya sampai ia benar-benar siap ke hari persalinannya. Singkat cerita, kemudian scene berpindah, di mana di malam hari Madeline dan suaminya sedang makan malam di rumahnya. Lalu di tengah mereka saat makan, Vivian atau ibunya Michael pun menelpon. Saat Michael sedang berbicara dengan ibunya di telpon, tiba-tiba saja Madeline merasakan sakit yang begitu luar biasa pada perutnya, sehingga mengharuskan Michael ini harus membawa Madeline ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Madeline ditangani oleh dokter yang ada di situ, dan kemudian tiba-tiba datanglah dokter yang bernama Richard. Ia mengaku merupakan kerabat dekat dari Vivian atau ibu mertuanya Madeline. Dokter ini diberi perintah oleh Vivian agar menyarankan proses kelahirannya Madeline saat itu juga. Lantas, Madeline dan suaminya tidak setuju dengan saran itu, karena suaminya khawatir jika terjadi apa-apa oleh Madeline. Tak lama kemudian, perawat atau bidan yang tadi di scene sebelumnya, yang bernama Patricia, akhirnya datang ke rumah sakit. Ternyata, ia datang karena sebelumnya dihubungi oleh suaminya Madeline. Lalu, bidan ini pun langsung menghampiri dokter dan berkata, Dia adalah pasien saya. Tolong, jangan melakukan ini sekarang juga. Ya, karena si Richard ini akan melakukan proses kelahiran si Madeline pada saat itu juga. Di sini terlihat, para dokter dan Patricia sedang berdebat. Singkat cerita, kemudian Madeline dan suaminya pun pulang ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba di sini terlihat mereka disalib oleh sebuah mobil. Dan akhirnya, mereka pun hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Sehingga menyebabkan suaminya meninggal di tempat dan Madeline pun mengalami pendarahan yang sangat banyak. Kemudian, ada seseorang yang menghampiri Madeline dan menyuruh untuk segera menghubungi Patricia. Singkat cerita, akhirnya Madeline dibawa ke klinik Patricia. Setelah diperiksa, dan ternyata, bayi yang ada di kandungan Madeline pun meninggal. Patricia yang mengetahui bahwa bayinya Madeline meninggal, ia pun merahasiakan hal ini karena ia tahu bahwa kehamilan ini merupakan kehamilan yang dinantikan oleh Madeline hingga proses kelahirannya. Kemudian, scene selanjutnya menampilkan Madeline terlihat di sini ia sedang mengalami kesakitan yang hebat. Dia mengalami kesusahan dalam proses melahirkan bayinya. Para bidan yang turut membantu proses kelahirannya tersebut terus berjuang dan akhirnya bayi itu pun lahir dalam keadaan meninggal. Namun, Patricia pun terus berusaha dengan membantu alat bantu pompa pernafasan ke bayi tersebut. Dan hasilnya pun nihil tidak ada respon sama sekali dari bayi tersebut. Akhirnya, bidan dan asistennya pergi meninggalkan Madeline. Kemudian, di sini terlihat Patricia sedang memantau Madeline dari CCTV. Karena ia merasa prihatin, sehingga ia menghampiri Madeline untuk menenangkannya. Setelah sampai, Patricia dibuat terkejut dan keheranan. Dan ternyata di sini bayi ini diberi anugrah. Sehingga tanpa diduga, bayi ini kembali hidup. Dan Madeline pun akhirnya memberikan nama bayi ini yang bernama Grace. Scene selanjutnya, kemudian Madeline kembali pulang ke rumahnya. Dan mengasuh bayinya seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan. Kemudian, datanglah Patricia ke rumah Madeline. Di sini, Patricia meminta agar Madeline untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksa bayinya itu. Agar mengetahui apa yang terjadi oleh bayinya. Namun, Madeline menolaknya dengan alasan ini semua atas kehendak dan anugrah yang maha kuasa. Selanjutnya, saat Madeline sedang menyisirkan rambutnya Grace, tiba-tiba sisir rambutnya mengalami rusak. Serta tiba-tiba rambutnya Grace pun juga mengalami rontok. Sehingga mengakibatkan kepalanya Grace terluka. Kemudian, pada malam harinya, ketika Madeline ingin mengecek bayinya, tiba-tiba saja di sini terlihat ada beberapa lalat di sekitaran bayinya tersebut. Bahkan lalat itu sampai masuk ke hidung Grace. Dan kemudian, lalat itu keluar kembali. Di sisi lain terlihat, ibu mertuanya Madeline yang merasa sedih atas kehilangan putranya atau suaminya Madeline ini. Sehingga membuat ibu mertuanya ini sangat membenci Madeline. Hingga akhirnya, ibu mertuanya ini mengalami gangguan mental. Dan berniat ingin membesarkan dan merebut bayi atau cucunya itu dari Madeline. Kemudian, scene memperlihatkan di sini Madeline mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari bayinya. Sehingga, ia berniat untuk mengeceknya. Mungkin ia pikir bahwa bau tersebut berasal dari bau pesing ataupun kotoran popok Grace yang sudah penuh. Tapi pas dibuka, ternyata popoknya masih bersih. Tidak terlihat sama sekali ada kotoran bayi di sini. Lantas kemudian, Madeline berniat memadikan Grace. Saat Madeline sedang memadikan Grace, tiba-tiba air mandi yang digunakannya tersebut berubah menjadi merah darah. Dan terlihat di badannya Grace ada luka yang menyebabkan Grace menangis kesakitan. Lalu, Madeline bergegas untuk menelpon Patricia dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya, telpon tersebut tidak diangkat oleh Patricia. Dan Madeline pun akhirnya meninggalkan pesan suara. Ya, karena di sini Grace terus-terusan menangis. Lalu, Madeline pun berusaha untuk menenangkannya dengan menyusui Grace. Namun tanpa diduga, saat Madeline sedang menyusui Grace, tiba-tiba datanglah kerumunan lalat yang menghampirinya. Di sini terlihat lalatnya semakin banyak dan Madeline pun merasa kesal atas lalat tersebut. Kemudian pada malam harinya saat Madeline ingin tidur, Grace tiba-tiba terbangun dan menangis. Lantas kemudian, Madeline menghampiri Grace dan berniat untuk menyusui Grace. Namun tanpa diduga, saat Madeline sedang menyusui anaknya, tiba-tiba di sini ia dibuat keheranan dan ia mengalami kesakitan. Ternyata bahwa si bayinya atau Grace ini menggerogoti payudara Madeline. Sehingga di sini terlihat mulut Grace dipenuhi darah. Dan pada akhirnya, Madeline tersadar bahwa si bayinya ini ia tidak mau minum susu asinya, tetapi ia lebih menginginkan darah yang segar. Kemudian, scene berpindah di mana di sini saat Madeline pergi ke supermarket, ia melihat suatu daging mentah dan dia pun berasumsi untuk memberikan daging mentah tersebut kepada Grace. Setibanya di rumah, lalu Madeline pun memeras semua darah yang berasal dari daging tersebut. Dan kemudian, dia menuangkan darah daging itu ke botol bayi, lalu memberikannya kepada Grace. Namun, tanpa diduga, Grace pun berperilaku misterius. Dia langsung memuntahkan seakan darah daging hewan itu tidak cocok dengannya. Dan Madeline akhirnya berpikir bahwasannya Grace ini hanya mencerna darah manusia saja. Apabila Grace tidak mendapatkan darah manusia, dia akan jatuh sakit. Di scene selanjutnya memperlihatkan bahwa ibu mertua Madeline sedang bersekongkol dengan dokter yang di scene awal tadi. Untuk mengambil cucunya itu dari Madeline. Sehingga membuat Madeline ini mengalami ketakutan yang menyebabkan ia harus mengurung diri di rumahnya sepanjang hari dan malam. Kemudian, scene memperlihatkan Madeline sedang memperhatikan tingkah laku aneh si Grace. Yang saat itu sedang memakan darah dan Madeline ini sebenarnya selalu mengamatinya. Tapi, dia selalu mengabaikannya juga. Karena dia menyayangi putrinya dan Madeline ini tidak ingin kehilangan putrinya. Keesokan harinya, dokter yang saat itu disuruh oleh ibu mertuanya Madeline pun akhirnya datang ke rumah Madeline. Ya, di sini kondisi Madeline saat itu sedang sakit. Dia sendiri meminta bantuan kepada dokter tanpa memberitahu tentang luka yang ia alami di payudaranya. Yang disebabkan karena ulahnya si Grace. Saat dokter sedang memeriksa Madeline, lalu dokter ini pun mendengar suara yang mengerikan yang berasal dari tangisan Grace. Sehingga membuat dokter ini penasaran mendengar suara tersebut dan pergi untuk menghampirinya. Tapi, di sini Madeline tidak mengizinkan dokter tersebut untuk mengecek Grace. Dengan alasan bahwasannya Grace hanya sakit biasa dan hanya rewel saja. Tanpa menghiraukan penjelasan Madeline, akhirnya dokter itu menghampiri Grace. Nah, saat dokter itu sedang berjalan di tangga, tanpa diduga si Madeline yang saat itu mengikuti dokter dari belakang, tiba-tiba memukul kepalanya si dokter dari belakang yang menyebabkan dokter itu meninggal dan mengeluarkan banyak darah. Nah, dari situ Madeline tiba-tiba berpikir, ia mungkin akan memberikan darah dokter ini kepada bayinya. Lalu kemudian, Madeline ini mengeksekusi dokter tersebut dengan merobek tubuhnya menggunakan gunting dan menaruhkan darahnya ke botol bayi. Dan dia pun mulai memberikan susu berupa darah yang berasal dari dokter tadi kepada bayinya atau Grace. Nah, di sini pun Grace terlihat menikmati susu yang berupa darah dari dokter tersebut. Lalu, Madeline ini menyembunyikan mayat si dokter ini di toilet. Kemudian, situasinya pun semakin memburuk dikarenakan si Madeline ini saking sayangnya kepada putrinya ini, membuatnya benar-benar gila atau sakit jiwa. Beberapa saat kemudian, ibu mertuanya sudah ada di dalam rumah Madeline dan ia pun mengambil palu dan merebut Grace. Ketika Madeline kembali ke kamar Grace, Madeline pun kaget bahwa di tempat tidurnya tidak ada Grace. Dan kemudian, Madeline ini melihat ibu mertuanya sedang berjalan di tangga yang akan pergi dan di mana di situ juga ia sedang menggendong si Grace. Dan Madeline ini pun memohon kepada ibu mertuanya untuk mengembalikan putrinya. Tapi, ibu mertuanya pun tidak menyetujuinya. Dan tanpa diduga, dia pun memukul kepala Madeline dengan palu. Sehingga membuat Madeline ini pun terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu juga, ibu mertua Madeline ini menyesali perbuatannya. Kemudian, ia memeluk Madeline. Dan tiba-tiba, Madeline terbangun dan langsung menggigit leher si ibu mertuanya. Kemudian, di sisi lain, Patricia pun datang karena ia mengkhawatirkan dengan keadaan Madeline pada saat itu dan melihat semua kejadian yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, di akhir film terlihat bahwa si Patricia, Madeline, Grace, dan kucing peliharaannya pergi bersama ke suatu tempat. Madeline pun terlihat di sini ia sangat begitu lemah. Badannya kurus dan terlihat seperti orang tidak normal. Dan pada saat itu juga, masalah baru muncul. Dimana pada saat itu, Grace yang sudah tumbuh gigi. Dan Grace sudah mulai bisa memakan daging serta darah. Kemudian, bidan ini pun membantu Grace agar bisa mendapatkan darah. Namun, pada akhirnya terlihat bahwa si Grace ini sudah mulai memakan daging yang berasal dari payudara ibunya. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Oke, sobat santuy yang selalu setia menonton video-video di channel Warung Santuy. Nah, bagaimana menurut kalian dengan film yang gue bahas di video kali ini? Coba deh, kalian beri tanggapan kalian di kolom komentar. Yuk, bagi kalian yang baru menonton video di channel Warung Santuy. Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Ya, karena dukungan atau support kalian sangat berarti bagi gue selaku host di sini. Ya, Warung Santuy pamit. Jangan lupa ingatan.